Buku ketiga. Kisah Sirase Terbang Jilid 11. Sesudah semua kaki tangan Hokongan kabur, Tan Kilok dan saudara-saudaranya yang mengenal baik kebiasaan dalam kalangan pembesar Cheng bersikap tenang-tenang saja dan terus beromong-omong tanpa khawatir diserang lagi. Mereka tahu bahwa sebegitu lama mereka belum menyatroni dan mengacau Istana Kaisar, para Siewie yang keok itu pasti tak akan memberi laporan yang sebenarnya bahwa telah dihajar kucar kacir di Cujanteng. Selagi mereka beromong-omong, tiba-tiba terdengar dua tepukan tangan di tempat yang agak jauh. Sesaat kemudian, pula tiga tepukan. Si Keit Kurus, yaitu Bu Cukat Cietian Hong, segera menjawab dengan tiga tepukan dan sejenak kemudian, ia mengulanginya lagi dua kali beruntun. Ngote dan Liu Te sudah datang, kata Bu Tim. Tak lama kemudian terlihat berkelebatnya dua bayangan manusia yang bertubuh jangkung kurus dan setelah datang dekat, muka mereka kelihatannya menakutkan sekali. Au Rui lantas saja mengenali, bahwa mereka bukan lain daripada seocohan Siang Hiap, Siang Pek Cie dan Siang Hek Cie, yang pernah dilihatnya dalam gedung hokongan. Di belakang mereka mengikuti dua orang lain yang masing-masing mendukung seorang anak kecil. Au Rui dan Leng Su kaget. Kedua orang itu ialah Nie Pot Toa dan Nie Pot Siaw sedang kedua anak kecil yang didukung mereka adalah Putra Mahit Hong. Sebagai mana diketahui dalam Chiang Bun Jin Tai Hwe, kedua saudara kembar Nie itu coba merebut kedua bocah tersebut dari tangan hokongan dan hampir-hampir mereka kehilangan jiwa, jika tidak keburu ditolong oleh Siang Sie. Heng Te. Sesudah terlolos dari bahaya, kepada kedua saudara siang mereka menyatakan hasrat mereka yang sukar tertahan untuk mendapatkan kedua bocah itu. Siang Sia Heng Te pun saudara kembar dan hati mereka lantas saja tergerak. Tak lama kemudian siang Bun Jin Tai Hwe Kacau Balau dan para Wiesu repot bertempur atau mencari obat untuk memunahkan racun. Dengan menggunakan kesempatan tersebut, dua pasang saudara kembar itu lantas saja menerjang masuk pula ke gedung hokongan. Dengan kepandayan yang sangat tinggi, dalam sekejap siang Sia Heng Te sudah merobohkan tujuh-delapan Wiesu yang melindungi kedua putra hokongan yang lalu direbutnya. Begitu melihat kedua anak itu, Owui lantas saja ingat Maid Hang yang ketika itu sudah hampir meninggal dunia. Tanpa merasa, air matanya keluar, ia girang bercampur sedih. Mendadak saja dalam otaknya berkelebat suatu ingatan. Sambil menjurah kepada Tan Kilok ia berkata, Tan Cong Tocu, aku yang rendah mendapat satu ingatan yang bukan-bukan dan ingin mengajukan permohonan yang tidak-tidak. Saudara Ow, kau boleh bicara tanpa sanksi-sanksi, kata Kilok sambil tersenyum. Biarpun kita baru bertemu muka, penirian dan cita-cita kita adalah cocok satu sama lain. Asal saja permintaanmu itu dapat dilakukan olehku, aku pasti akan melakukannya. Beberapa saat Owui membungkam. Ia kelihatannya merasa tidak enak untuk mengucapkan kata-kata yang mau diucapkannya. Aku mendapat suatu pikiran yang aneh dan tidak pantas, katanya akhirnya. Aku khawatir kalian akan tertawa, jika aku mengutarakan pikiran itu, Kilok tersenyum. Saudara Ow, katanya dengan suara halus. Di mata orang lain, setiap perbuatan orang-orang sebangsa kita selalu aneh dan tidak pantas kelihatannya. Katakanlah. Kau tak usaha merasa sanksi-sij. Jika Chong Tocu tidak menjadi gusar, baiklah, kata Owui. Sarn Bil menunjuk kedua bocah itu, ia berkata pula, kedua anak itu adalah putra Hokongan dan pada saat ini, ibu mereka sedang menghadapi maut. Sehabis berkata begitu, dengan ringkas ia lalu menuturkan segala kejadian mengenai Maid Hong. Sedari ia bertemu dengan nyonya itu di Siang Kipo sampai kejadian pada malam itu, dan kini Maid Hong sedang menunggu ajalnya. Mendengar cerita itu, semua jago Ang Hoa Hwee jadi gusar tak kepalang. Jika kemauan Bu Tim diluluskan, malam itu juga ia ingin balik ke dalam kota untuk mengambil jiwa Hokongan. Sesudah terjadi kekacauan dalam Chiang Bun Jin Tai Hwee, kita tidak boleh masuk lagi ke dalam kota, kata Chie Tian Hong. Kalau kita menerjang bahaya, mungkin sekali sebaliknya dari berhasil membunuh Hokongan, kitalah yang menjadi korban, Tan Ki Lok menggutkan kepalanya. Aku merasa pasti, bahwa waktu ini gedung Hokongan dijaga keras luar biasa, katanya. Bagaimana kita bisa turun tangan? Jangankan menyatroni gedung itu untuk masuk ke dalam kota pun sudah tidak gampang. Apalagi maksud kedatangan kita sekali ini ialah hanya untuk bersembahyang. Maka kita tidak boleh mengorbankan jiwa saudara-saudara kita hanya untuk melampiaskan nafsu amarah. Saudara O, permintaan apa yang ingin diajukan oleh mu Chong Tochu dari tempat berlaksali jauhnya, kau datang kemari untuk bersembahyang di kuburan seorang wanita, kata Owi dengan suara perlahan. Rasa cinta dan peribudi itu sangat langka dalam dunia ini. Dahulu, di waktu masih kecil, aku pernah menerima budi Makoneo. Hatiku merasa sangat tidak enak, karena aku tidak dapat membalas budi itu. Sekarang ia sedang menghadapi kematian dan di dalam hatinya terdapat dua harapan, yang jika belum dipenuhi, ia tidak bisa mati dengan mat meram. Harapan pertama ialah ia ingin sekali bertemu dengan kedua putranya. Atas belas kasihan Tuhan, siang sias yang hiap sudah berhasil merebut pulang kedua bocah itu. Harapan kedua ialah ia ingin sekali bertemu muka dengan bangsa Ho'kong'an. Bahwa sehingga pada detik penghadisan ia masih juga belum tersadar, adalah suatu kejadian lucu yang menyedihkan. Untuk itu, ia harus dikasihani. Akan tetapi, cinta adalah, ia tak dapat meneruskan perkataannya dan dengan air matah berlinang-linang ia mengawasikan Kilok. Aku mengerti kata Kilok dengan suara perlahan. Kau tentu ingin aku menyamar sebagai Ho'kong'an yang kejam untuk menghiburnya itu supaya ia bisa berpulang ke alam baka dengan hati puas. Bukankah begitu benar? Jawabnya sambil menunduk. Semua orang gagah agak terkejut. Permintaan pemuda itu memang juga permintaan yang tidak-tidak. Tapi mereka turut merasakan bahwa permintaan itu diajukan atas dorongan rasa ksatria yang sangat luhur. Keadaan sunyi senyap, tak seorang pun membuka mulut. Untuk beberapa saat Tan Kilok mengawasi ke tempat jauh dan paras mukanya diliputi kedukaan. Kalau waktu mau berpulang ke alam baka, ia bisa bertemu denganku. Ia tentu akan merasa girang sekali, katanya dengan suara parau. Sesaat kemudian, ia menengok ke arah Owui Seraya berkata, Baiklah. Aku akan pergi menemui Mako Nio. Sehabis berkata begitu, ia segera turun dari tanah tinggi, diikuti oleh semua orang. Bukan main rasa terima kasih Owui. Tan Kilok adalah seorang pemimpin besar dalam kalangan rimba persilatan, sedang ia sendiri hanyalah seorang boampue yang tidak dikenal. Dalam pertemuan pertama, ia sudah mengajukan permintaan yang gila-gila itu. Tapi, tanpa ragu-ragu sedikit. Pun Jua, Kilok sudah segera meluluskan. Bagi Owui, Budi itu adalah Budi yang tak mungkin dapat dibalas. Diam-diam ia berjanji dalam hatinya, bahwa jika di kemudian hari, Tan Kilok memerlukan bantuannya, biarpun mesti menerjang lautan api, ia tak akan menolak. Dengan Owui sebagai penunjuk jalan, rombongan Ang Hoa Wee menuju ke Yoong Liu. Menjelang Fajar, mereka tiba di situ. Sambil menuntun kedua putra Mahit Hong, Owui mengajak Kilok masuk ke dalam kelenteng. Mereka pergi ke kamar samping, di mana terdapat sebuah pelita yang apinya sebesar kacang dan minyaknya sudah hampir kering. Bersama kedua bocah itu, Owui segera bertindak masuk. Nyonya muda itu, yang rebah di atas pembaringan batu, ternyata masih bernapas. Sekonyong-konyong kedua anak itu melompat seraya berteriak. Ibu, Ibu Mahit Hong membuka kedua matanya. Begitu melihat putranya, semangatnya pulih dan entah dari mana, tenaganya pun kembali lagi. Ia memeluk anaknya erat-erat dan berkata dengan suara lemah, Nak, ibumu sangat memikirkan kamu, lama juga mereka berpelukan. Tiba-tiba Rit Hong melihat Owui dan ia lantas saja berkata, Anak, mulai dari sekarang kamu harus mengikut Owuk-Syok-Syok dan kamu harus dengar kata. Kamu, kamu, harus mengangkat Owuk-Syok sebagai, sebagai, ayah, baiklah, kata Owui. Aku menerima mereka sebagai anak angkat. Mako-Wonio, legakanlah hati munyonya itu tersenyum. Lekas, lekaslah berlutut, katanya sambil mendorong kedua putranya. Kedua bocah itu lantas saja berlutut di hadapan Owui yang membiarkan mereka berlutut sampai empat kali. Sesudah itu, sambil mengangkat mereka, ia berkata dengan suara perlahan, Mako-Wonio, pesan apalagi yang ingin diberikan olahmu sesudah aku mati, aku harapkah suka menguburkan mayatku di samping, di samping, suamiku. Cia-Ceng, jawabnya. Kasihan dia. Sedari kecil dia sudah mencintai aku, tapi, tapi aku sendiri tidak mencintainya. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu, kata Owui. Ia tak nyana, bahwa pada saat penghabisan, Marithang ingat kepada suaminya. Ia sangat membenci Hokongan dan bahwanya itu tidak menyebut-nyebut lagi lelaki keparat itu, sangat menyenangkan hatinya. Tapi di luar dugaan, tiba-tiba Rithang menghela nafas dan berkata dengan suara hampir tidak kedengaran, Ho Kong Chu. Ho Kong Chu, aku sungguh ingin bertemu muka denganmu. Ketika itu, Han Ki Lok berdiri di luar pintu, sehingga Rithang belum melihatnya. Owui menggeleng-gelengkan kepala dan sambil mendukung kedua bocah itu, ia bertindak keluar. Dengan tindakan perlahan, Ki Lok lalu masuk ke kamar itu. Baru berjalan belasan tindak, Owui sudah mendengar teriakan, Ah yang keluar dari mulut Maid Hong. Teriakan itu penuh dengan nada bahagia, girang dan penuh cinta. Akhirnya, ia bertemu juga dengan orang yang dicintai. Sesudah berada di luar kelenteng, tiba-tiba Owui mendengar merayunya suara seruling yang ditiup oleh Kim Tiok Siu Chai Yeh Ye Tong sambil duduk di bawah pohon. Jantung Owui berdebar keras. Ia segera ingat, bahwa banyak tahun berselang, waktu berada di Siang Kipo, ia telah mendengar suara seruling yang semerdu itu. Suara seruling itu yang ditiup oleh Hokong An dalam Taman Bunga untuk memancing Maid Hong sudah berakhir dengan peristiwa yang sangat mengenaskan. Bagaikan terpaku, semua orang mendengarkan suara seruling itu yang merayu di antara kesunyian dan yang seolah-olah sedang menuturkan sebuah cerita percintaan yang penuh dengan kehangatan, kedukaan dan penderitaan. Setiap orang ingat akan pengalamannya sendiri di masa yang sudah silam. Bahkan Bu Tim To'o Tiang juga ingat pengalamannya pada beberapa puluh tahun berselang dengan seorang Onasikuhan dan percintaan itu berakhir dengan kegagalan, sehingga ia memutuskan satu lengannya dan ia sendiri menjadi To'o Su. Beberapa lama kemudian, di antara suara seruling yang mengalun dengan perlahan, Tan Ki Lok bertindak keluar dengan paras sedih dan begitu melihat Owui, ia manggutkan kepalanya. Pemuda itu mengerti, bahwa anggukan kepala itu berarti Maithang sudah berpulang ke alam abadi dengan hati terhibur, karena ia sudah bisa berjumpa dengan kedua putra dan kecintaannya. Kecuali Tan Ki Lok tiada seorang pun tahu apa yang dikatakan oleh nyonya muda itu. Apa yang semua orang tahu ialah Tan Ki Lok dan Owui sudah berbuat apa yang seorang manusia bisa lakukan untuk meringankan penderitaan sesama manusia yang hampir meninggalkan dunia yang fana ini. Karena masih mempunyai tugas untuk mengubur jenazah Maithang, Owui tidak bisa mengikut rombongan Ang Hoa Wee pulang ke wilayah Wee. Maka itu, ia meminta pertolongan kedua saudara siang dan saudara Nia untuk membawa dan merawat kedua putra Maithang. Ia berjanji, bahwa begitu lekas penguburan selesai, ia akan segera menyusul mereka ke Hoa Wee. Demikianlah, dengan rasa berat, para orang gagah Ang Hoa Wee lalu berpamit kepada Owui dan Leng So, kemudian lantas berangkat beramai-ramai. Dalam pertemuan dengan rombongan Ang Hoa Wee ada suatu hal yang mengherankan Owui, yaitu baik Tio Po An San, maupun Lok Teng atau yang lain-lain tak pernah. Menyebut-nyebut Wan Seng. Apakah Wan Seng sudah menemui mereka dan meminta supaya mereka jangan menyebut-nyebut namanya lagi? Sesudah kawan-kawan Ang Hoa Wee tak kelihatan bayang-bayangannya lagi, Owui dan Leng So lalu masuk kembali ke dalam kelenteng. Jenazah Maithang rebah di atas pembaringan dengan bibir tersungging senyuman dan paras yang mencerminkan rasa bahagia. J.M.O.I., kata Owui dengan air matu berlinang-linang. Dia minta kita mengubur jenazahnya di samping kuburan suaminya, tapi di waktu sekarang, permintaan itu sukar dilakukan karena kaki tangan Hokongan tentu sedang mencari kita. Jika kita membawa peti mati dalam perjalanan yang begitu jauh, kita akan menimbulkan kecurigaan orang. Menurut pendapatku, paling baik kita membakar saja jenazahnya dan membawa abunya untuk dikuburkan, benar, kata Leng So sambil mengangguk. Owui segera membungkuk untuk memondang jenazah Maithang. Mendadak Leng So menjamret dan menarik lengannya. Tahan bisiknya dengan suara memburu. Owui terkesiap. Dengan cepat ia menarik pulang tangannya dan mundur setindak. Ada apa tanyanya? Sebelum nonat ia menjawab, kupingnya sudah dapat menangkap suara napas manusia. Ia memutar badan dan mengawasi ke arah suara itu. Ternyata, di belakang pintu bersembunyi dua orang, yang satu perempuan bongkok, yang lain lelaki jangkung, dan mereka itu adalah Siek Yau dan Boh Yang Kenggak, Sam Suci dan Toa Su Heng seperguruan perempuan yang ketiga, Toa Su Heng sama dengan kakak seperguruan lelaki paling tua. Sesaat itu, Leng So mengayun tangannya dan melepaskan bubuk kalajengking merah ke kolong ranjang. Di kolong ranjang pasti bersembunyi musul lihai, kata Owui dalam hatinya. Selagi lengsung menimpuk, Siek Yau mendorong daun pintu dan coba melompat keluar. Tapi Owui mendului dengan kegesitan luar biasa. Setelah memeluk penggang adiknya dengan lengan kanan, sekali melompat saja ia sudah berada di luar pintu. Hampir berbareng, kakinya menendang daun pintu yang lantas saja menjeblak ke belakang, sehingga kedua orang itu terpukul dan tergencet di antara daun pintu dan tembok. Boh yang kenggak masih tak apa, tapi Siek Yau harus merasakan kesakitan hebat sebab punggungnya yang melengkung terpukul keras sekali. Baru saja kedua kaki Owui hingga di lantai, dari kolong ranjang menghembus keluar seru pawak merah, suatu tanda bahwa tepung kalajengking telah dipukul kembali oleh orang yang bersembunyi di situ. Sesaat kemudian dari kolong ranjang muncul tubuh manusia yang segera melompat dan menghantam kepala Owui dengan tongkatnya. Owui segera mengenali bahwa orang itu adalah Chiyo Bantin yang mengaku sebagai Tok Chiyo Ong. Jangan menyentuh badan dan senjatanya teriak lengso. Sambil melompat ke samping, Owui menghunus goloknya dan menyabet dengan pukulan lianko Hwe Ikyam. Karena pukulan itu cepat luar biasa dan tidak keburu dikelit lagi, Chiyo Bantin lalu menangkis dengan tongkatnya, terang berbarang mereka melompat ke belakang dengan badan terhuyung. Sementara itu buah yang kenggak dan si Ekyo sudah keluar dari kamar dan berdiri di belakang Chiyo Bantin. Sesudah menjajau tenaga dan merasakan lihainya Owui, sehingga lengannya kesemutan, si orang si Chiyo tidak menyerang lagi. Ia mengawasi pemuda itu dengan rasa heran. Di lain pihak, Owui pun tak kurang herannya lah mendapat. Kenyataan, bahwa lawannya bukan saja pandai menggunakan racun, tapi juga memiliki ilmu silat yang sangat tinggi. Tia Sumo Ai, mengapa kau tidak berlutut di hadapan Susiok? Paman guru kata buah yang kenggak. Susiok dari mana tanya Nona Tia dengan suara dingin. Apakah kau belum pernah mendengar nama Tok Chiyo Sing Siau, si kokoh belok malaikat, tanya Chiyo Bantin dengan menyongkol. Apakah gurumu belum pernah menyebut nama itu Nona Tia terkejut? Tok Chiyo Sing Siau ia menegas. Ya, Suhu memang pernah mengatakan, bahwa dahulu ia mempunyai seorang sutae. Tapi karena perbuatan adik seperguruan itu menyeleweng dan banyak membinasakan manusia yang tidak berdosa, maka Suhu sudah mengusir dia. Chiyo Cian Pue, apakah Tok Chiyo Sing Siau Chiyo Bantin tersenyum tawar? Hektometer ia mengeluarkan suara di hidung. Golongan kita mempelajari penggunaan racun dan sesudah main-main dengan racun, perlu apa kita berlagak sebagai orang baik? Aku si orang secio, biarpun dicaci sebagai manusia rendah, sungkan mengikuti jejak gurumu yang berpura-pura menjadi manusia baik, lengsau naik darahnya. Kapankah guruku pernah mencelakakan manusia yang tidak berdosa bentaknya? Apakah gurumu tidak membinasakan banyak sekali manusia? Chiyo Bantin balas tanya. Dia mengatakan bahwa yang dibinasakannya adalah manusia-manusia jahat yang pantas mendapat hukuman mati. Tapi di mata orang lain, alasan itu belum tentu dapat diterima baik. Keluarga orang yang dibinasakan belum tentu menyetujui pikiran gurumu yang mulia, Ongwi kaget. Ia merasa bahwa perkataan situa ada juga benarnya. Benar kata lengsau, guruku juga merasa menyesal bahwa ia telah mencelakakan terlalu banyak manusia dan itulah sebabnya, mengapa belakangan beliau mencukur rambut dan menjadi pendeta. Beliau telah memesan kami berempah saudara seperguruan, supaya kalau bukan terlalu terpaksa, kami tidak boleh sebarangan melukai orang. Selama hidup, Boampoei belum pernah membinasakan manusia, Cio Bantin tertawa dingin. Hektometer. Apa gunanya berpura-pura menjadi orang mulia katanya dengan nada mengejek. Kulihat kau adalah seorang pandai dalam kalangan kita. Sepak terjangmu dalam ciang bunjin taiwei bagus sekali, sehingga aku sendiri yang menjadi susokmu hampir-hampir kena disengkilit, kau sungguh berani mati, kata lengsau. Kau menggunakan nama Tok Chiu Yoong dan menamakan diri sendiri sebagai susok. Seorang Tok Chiu Yoong yang tulen mana bisa kena dikelabui olehku. Begitu lekas tangannya memegang Giyok Liyong Puee, ia pasti sudah mengetahui bahwa pada cangkir itu terdapat racun cek kiatun. Seorang Tok Chiu Yoong mana boleh tak tahu waktu aku mengepulkan asap Sam Gongeromoyan, Sam Gongeromoyan sama dengan asap beracun dari tiga macam kehuang dan lima macam kodok buduk. Disemprot begitu, muka Cio Bantin lantas saja berubah merah. Untuk beberapa saat ia mengawasi nona Tia dengan rasa gusar dan malu, tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata. Dahulu, di waktu masih muda, Cio Bantin belajar bersama-sama Butin Tai Su yang dijuluki orang sebagai Tok Chiu Yoong. Karena ia sering menggunakan racun secara serampangan dan banyak mengambil jiwa manusia yang tidak berdosa, ia diusir oleh gurunya. Selama beberapa puluh tahun, beberapa kali ia menyatroni dan bertempur melawan Butin. Tapi setiap kali ia selalu jatuh di bawah angin. Kalau Butin tak ingat sumpahnya di hadapan Seng Buddha, bahwa ia tak akan mengambil lagi jiwa manusia, ia tentu sudah membinasakan saudara seperguruan itu. Biarpun begitu dalam pertempuran yang paling belakang, kedua muka Bantin telah menjadi buta sebab rumput Toan Tsun Chow. Dia kabur ke gunung orang hutan di Birma dan dengan menggunakan benang lawa-lawa perak perlahan-lahan dia berhasil menarik keluar racun rumput itu, sehingga akhirnya dia bisa melihat lagi. Tapi biarpun tertolong, matanya tetap lamur. Maka itu, tepung kalajengking merah yang melekat di cangkir giyok tak dapat dilihat olehnya dan warna asap beracun yang dikepulkan lengsoh juga tak dapat dibedakannya. Di samping itu, lengsoh sudah berhasil menanam pohon Cipsim Hei Tong, raja dari semua tumbuh-tumbuhan yang mengandung racun. Dengan mencampur cek kiat hun dan sem gongerong moyan dengan tepung daun Cipsim Hei Tong, kedua racun itu jadi hilang baunya dan bertambah besar kekuatannya. Sesudah berdiam sepuluh tahun di gunung orang hutan barulah Cio Bantin berhasil menyembuhkan kedua matanya. Sepulangnya di Tiong Goan ia mendengar tentang meninggalnya Butin Taisu. Ia merasa girang, karena menurut anggapannya ia sekarang sudah bisa menjegoi dalam lapangan penggunaan tacun. Tapi di luar perhitungannya, Seng Su Heng mempunyai seorang murid penutup, murid yang diterima paling belakang, yang sedemikian lihai. Maka itu, dengan menyamar sebagai seorang nenek, lengsung mengepulkan asap pipa. Mimpi pun ia tak pernah mimpi bahwa asap pipa itu akan merobohkannya. Melihat si tua membungkam boh yang kenggak segera berkata, Sumoai, kau sungguh bernyali besar. Sesudah berdosa terhadap Su Siok, kau tidak buru-buru berlutut untuk memohon ampun. Jika beliau marah, kau akan mati tanpa mempunyai kuburan. Aku dan si Sumoai sekarang sudah menjadi muridnya. Kalau sekarang kau menyerahkan Yoong Sintian mungkin sekali dalam girangnya beliau sudi menerimakah sebagai murid, Nona Tiagusar bukan main. Dalam rimba persilatan, mengkhianati partai sendiri dan masuk ke partai lain merupakan suatu dosa besar dan hukumannya adalah hukuman mati. Tapi biarpun darahnya meluap, muka si Nona sedikit pun tidak berubah. Kalau begitu kalian sudah menjadi murid Chiyo Chiyan Pue, katanya. Dengan lain perkataan, jika Chiyo Chiyan Pue tak suka menerima Siow Moai sebagai murid maka Siow Moai tidak berhak memanggil kalian sebagai Soheng dan Suci. Kemana Kiyang Suko? Apakah ia juga sudah menjadi murid Chiyo Chiyan Pue? Kiyang Suko tidak mengerti urusan dan tak mau menerima nasihat baik, jawab Mohyong Kenggap. Dia sudah dihukum mati oleh guru kami, hati lengsung mencelos, hampir-hampir ia mengucurkan air mata. Kiyang Tiat San adalah seorang yang jujur dan di antara ketiga saudara seperguruan, ialah yang paling baik. Tak dinyana, saudara seperguruan itu telah dibinasakan oleh Chiyo Bantin. Siya Samai, di mana adanya putramu, Siow Tia tanya pula lengso. Apa ia baik sudah mati? Jawabnya dengan dingin. Mati karena penyakit apa? Tanya pula Nona Tia. Dia anakku, tak usah kau campur-campur, kata Siya Kiyo dengan suara asran. Benar, memang benar Siow Moai tak berhak untuk mencampuri urusan putramu, kata lengso. Aha, ku lupa memberi selamat kepada kalian. Lagi kapan buah yang to'a kau menikah dengan Sam Suci? Kalian sungguh keterlaluan. Mengapakah tidak mengundang Siow Moai untuk turut minum arak kegirangan hubungan antara buah yang kenggak, Kiang Tiat San dan Siya Kiyo adalah hebat dan menyeramkan. Semula, Siya Kiyo mencintai buah yang kenggak, tapi buah yang kenggak menikah dengan wanita lain. Dalam gusarnya, dia meracuni saingan itu sehingga mati. Buah yang kenggak lantas saja bertindak untuk membalas sakit hati istrinya. Dengan menggunakan racun, dia merusak muka dan badan Siya Kiyo, sehingga ia itu menjadi perempuan bongkok yang bermuka jelek. Di lain pihak, sudah lama Kiang Tiat San jatuh cinta kepada semua airnya. Biarpun Siya Kiyo sudah menjadi perempuan bongkok, rasa cintanya tidak berubah dan ia lalu mengambilnya sebagai istrinya. Di luar dugaan, sesudah Kiang Tiat San dan Siya Kiyo menikah dan mempunyai seorang putera, rasa cinta buah yang kenggak terhadap Siya Kiyo tiba-tiba timbul. Dia ingat kebaikan-kebaikan sumo air itu pada zaman yang lampau. Dengan timbulnya rasa cinta, tak henti-hentinya dia coba mengganggu Siya Kiyo, sehingga dia bermusuhan dengan Kiang Tiat San untuk mencegah serangan Toa Suheng mereka. Kiang Tiat San dan Siya Kiyo pernah membuat sebuah rumah besi yang dikitar di pohon-pohon beracun Hiata Ye Li. Siapanya na, akhirnya Kiang Tiat San telah dibinasakan oleh Cio Bantin dan buah yang kenggak sendiri menikah dengan Siya Kiyo. Leng Suheng mengetahui bahwa dalam peristiwa itu terdapat latar belakang yang berliku-liku. Ia menduga bahwa dibinasakannya Kiang Tiat San oleh Cio Bantin adalah karena Jiya Suko itu menolak untuk mengkhianati guru sendiri. Tapi dalam hal itu, mungkin sekali bah yang kenggaklah yang menjadi gara-gara dan secara licik menjalankan tipu busuknya. Karena Siya Kiyo sudah menikah dengan Toa Suko. Itu, maka bukan tak bisa jadi, Si Bong Kok juga turut berdosa dalam kematian suaminya, Jiya Suko sama dengan kakak seperguruan lelaki yang kedua. Memikir begitu, Leng Suheng lantas saja menghela nafas dan berkata, Waktu Siya Kiyo Tiat Keracunan, Siya Kiyo Moai telah berusaha sedapat mungkin untuk menolongnya. Siapa sangka ia akhirnya mati juga karena Toho Aciang, racun bunga Toh. Ya, mungkin memang sudah nasibnya harus mati karena racun, para seboh yang kenggak lantas saja berubah pucat dan ia berkata dengan suara terputus-putus, Kau, bagaimana, kau tahu, ia tidak meneruskan perkataannya dan hanya mengawasi Siya Kiyo. Siya Kiyo Moai sebenarnya tak tahu, hanya menduga-duga saja, kata Leng Suheng. Nona Tia sudah sengaja menyebutkan Toho Aciang, karena ia tahu bahwa Toho Aciang itu mempunyai racun tersebut yang paling diandalkannya. Bah yang kenggak mendapatkan Toho Aciang di daerah perbatasan antara Inlam dan Kwe Ichiu, kemudian, dengan menggunakan itu, dia membuat peluru beracun yang sangat hebat. Sesudah bertahun-tahun bermusuh dengan Toho Aciang mereka, Kiyang Tiat San dan Siya Kiyo berhasil membuat semacam obat untuk memunahkannya. Karena pikirannya sedang kusut dan perkataan Leng Suheng diucapkan secara diluar dugaan, maka bah yang kenggak lantas saja terjebak dan mengakui kedosaannya. Leng Suheng jadi makin gusar. Sam Suci benar-benar kejam, pikirnya. Jiyo Suheng telah memperlakukannya begitu baik, tapi dia tega bersekutu dengan Toho A Suheng, sehingga Jiyo Suheng dan putranya jadi binasa. Nona Tiat berpikir begitu, sebab ia tahu bahwa Siya Kiyo mempunyai obat pemunah yang bisa digunakan untuk menolong Siya Kiyo Tiat yang keracunan Toho Aciang. Terhadap putranya sendiri dia sudah begitu tega, maka Leng Suheng menarik kesimpulan, bahwa meskipun Siya Kiyo tidak turun tangan sendiri, dia turut berdosa dalam persekutuan mengambil jiwa ayah dan anak itu. Dari sini dapatlah dibayangkan betapa pintarnya Nona Tia. Dari beberapa perkataan yang terlepas dari mulut boh yang kenggak, ia sudah bisa melihat latar belakang dari pembunuhan kejam itu. Biar bagaimanapun jua, Siya Kiyo merasa jengah karena ingat perbuatannya yang terkutuk. Buru-buru ia coba membelokan pembicaraan dengan berkata, Sumoai, guruku menaruh belas kasihan dan bersedia untuk menerimamu sebagai murid. Inilah nasibmu yang baik. Mengapa kau tidak lantas berlutut jika aku tidak mengangkat dia sebagai guru, bukankah aku akan bernasib seperti Jiyosuko tanya Leng Suheng? Bukan begitu, kata boh yang kenggak. Kalau kau menolak rejeki, orang lain tentu tak dapat mengaksanya. Tapi sekarang menurut pantas kau harus segera menyerahkan Yong Sin Pian. Guruku adalah seorang yang mulia. Jika kau menyerahkan kitab itu, dosamu terhadap beliau dalam Chiang Bun Jin Tai Wee boleh tak usah diperhitungkan lagi, Nona Tia manggut-manggutkan kepalanya. Tak salah perkataan Toa Suko, katanya. Tapi Yong Sin Pian adalah sejilid kitab yang ditulis sendiri oleh Butin Tai Suheng. Manakala kita bertiga saudara seperguruan sudah mengangkat Chiyo Chiang Poe sebagai guru, kita harus membuang semua pelajaran Sian Suheng, mendiang guru yaitu Butin Tai Suheng, dan harus mempelajari ilmu Chiyo Chiang Poe. Ku yakin ilmu Chiyo Chiang Poe berbeda dengan ilmu Sian Suheng dan meskipun belum tentu bisa mengalahkan ilmu Sian Suheng, masing-masing mempunyai keunggulan sendiri-sendiri. Kalau Chiyo Chiang Poe tidak punya ilmu istimewa, kalian berdua sudah pasti tak akan mengangkat beliau sebagai guru. Di samping itu, Toa Suko pun telah menyebut-nyebut hal rejeki yang katanya, kalau ditolak oleh ku, orang lain tentu tidak dapat memaksanya. Dengan demikian, Yoong Sin Pian sudah tidak berguna lagi dan Xiao Moai lebih baik membakarnya. Seraya berkata begitu, ia mengeluarkan sejilid kitab yang kertasnya sudah berwarna kuning. Ia menyalakan bahan api yang kemudian lalu digunakan untuk membakar kitab itu. Waktu baru mendengar perkataan Leng Soh, Chiyo Bantin tertawa dalam hatinya. Yoong Sin Pian ditulis oleh Butin Taisu sendiri. Mana bisa jadi Leng Soh membakarnya? Sesudah Nona Pia menyalakannya dia masih tersenyum-senyum, sebab menduga bahwa yang dibakar itu adalah kitab palsu. Setelah kitab tersebut terbuka lembarannya, sebab kena hawa panas, dan dia mengenali huruf-hurufnya sebagai tulisan tangan Butin Taisu, barulah dia kaget. Celaka. Buddha itu tentu sudah menghafal isinya dan hilangnya kitab itu tidak menjadi soal baginya, pikirnya. Karenanya ia lantas saja berteriak, tahan ia mengirim pukulan dan angin pukulan itu dalam sekejap sudah memadamkan api. Eh eh, aku benar-benar tidak mengerti, kata Leng Soh. Kalau ilmu Chiyo Chiyampue lebih hunggul daripada guruku, perlu apa ia membaca kitab Siansu? Jika ilmu Chiyo Chiyampue lebih rendah daripada Siansu, mengapa beliau berani menerima aku sebagai murid ilmu suhu memang tidak berada di sebelah bawah Siansu, kata Boh yang kenggat. Tapi Yong Sin Pian adalah hasil jerih payah Siansu selama bertahun-tahun? Ada baiknya juga jika suhu membacanya sambil lalu, supaya beliau bisa menunjukkan kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan dalam kitab itu, Leng Soh manggut-manggutkan kepalanya. Toa Suko, makin lama pengetahuanmu jadi makin tinggi, katanya dengan nada mengejek. Haha! Dua orang bersembunyi di belakang pintu, yang ketiga di kolong ranjang, untuk membokong Outo aku. Dan aku. Chiyo Chiyampue, Boh Ampue ingin minta penjelasan Boh mengenai suatu hal. Jika Chiyampue bisa memberikan keterangan yang memuaskan, maka dengan kedua tangan Boh Ampue akan menyerahkan Yong Sin Pian. Selain itu, Boh Ampue pun akan memohon supaya Chiyampue sudi menerima Boh Ampue sebagai murid. Chiyo Bantin terkejut. Ia tahu bahwa pertanyaan yang akan diajukan itu pasti pertanyaan sulit yang belum tentu dapat dijawabnya. Tapi karena melihat Yong Sin Pian berada dalam tangan Leng Soh yang bisa segera memusnahkannya, maka ia tak mau menggunakan kekerasan yang dapat mengusarkan Nona itu. Soal apa yang mau diajukan olahmu tanyanya? Nona Tia tersenyum dan berkata, di antara suku Biau di Provinsi Kwi Chiyo terdapat seru paracun yang dinamakan Pek Cam Toko, Pek Cam Toko sama dengan kupu-kupu beracun dari ulat sutra hijau. Mendengar Pek Cam Toko, para Chiyo Bantin lantas saja berubah. Sementara itu, Leng Soh meneruskan perkataannya dengan menggelas telur kupu-kupu itu, sehingga menjadi tepung, suku Biau membuat semacam racun yang sangat hebat. Jika racun itu disebar di pakaian atau di perabot makan, maka orang yang menyentuhnya akan segera keracunan. Racun itu adalah salah satu dari tiga macam racun terhebat dari suku Biau. Chiyo Chiyan Pue, bukankah begitu benar? Jawabnya sambil mengangguk. Budak kecil, kau mempunyai pengetahuan yang agak luas. Sekembalinya di Tionggoan dari gunung orang hutan, Chiyo Bantin segera mendengar, bahwa Butin Taisu sudah meninggal dunia karena belum dapat membalas sakit hati. Maka ia lalu mencari murid-murid Butin untuk melampiaskan nafsu amarahnya. Apa mau, yang ditemuinya paling dulu adalah boh yang kenggak, manusia berjiwa kecil yang bersifat licik. Begitu dijatuhkan, si orang si boh yoong lalu meminta-minta ampun dan mengatakan bahwa mendiang gurunya meninggalkan sejilid kitab yoong sintian yang jatuh ke dalam tangan lengso. Ia menyatakan bersedia untuk mengangkat Cio Bantin sebagai guru dan berjanji akan berlaku sebagai penunjuk jalan untuk mencari lengso dan merampas kitab tersebut. Cio Bantin sangat membenci suhengnya, tapi ia pun dijeri terhadap kelihayan kakak seperguruan itu. Mendengar Butin meninggalkan sejilid kitab, ia merasa pasti bahwa kitab itu berisi pelajaran yang luar biasa. Oleh sebab itu, ia lantas saja menerima boh yang kenggak sebagai murid. Belakangan atas anjuran murid baru itu, ia menyerang rumah besi tiang tiatsan dan membunuhnya sekalian. Siak yao menakluk kepadanya dan dia juga diterima sebagai murid. Sebelum boh yang kenggak dan siak yao menakluk serta tiang tiatsan dibunuh, Cio Bantin pernah bertempur dengan ketiga murid Butin itu. Ia merasa bahwa ilmu silat ketiga orang itu tidak seberapa tinggi, sedang ilmu mereka dalam menggunakan racun juga kalah jauh dari Butin Taisu. Ia mendengar bahwa murid Butin yang keempat, yaitu Tia Lengso, adalah seorang wanita yang baru berusia 18 atau 19 tahun. Dengan mengukur kepandaian ketiga murid Butin yang lain, ia sedikit pun tidak memandang kepandaian nona Tia. Ia menganggap bahwa sekali ia menggerakkan tangan, nona itu akan segera bisa dibekuk. Tapi dalam ciang bunjin Tai Hue, ia dijatuhkan oleh nona Tia. Ia guar dan merasa penasaran. Ia menganggap bahwa kekalahannya adalah karena lamurnya, sehingga ia tidak dapat melihat racun Cek Yat Hun dan Sam Gongerong Mo Yan. Tapi ia jari terhadap Ong Wui yang tinggi ilmu silatnya. Karena itu, ia hanya berani menguntik dengan diam-diam. Ketika Ong Wui dan Lengso pergi ke Tujian Teng untuk menemui Butin Tau Tiang, bersama kedua muridnya, ia bersembunyi dalam kelenteng Sin Long Bimao itu. Tujuan mereka yang terutama adalah merebut Yoong Sin Pian. Melihat banyaknya orang-orang Angho Ahwe, mereka terus bersembunyi di ruangan belakang dan tak berani muncul. Waktu rombongan Tan Ki Lok berangkat pulang dan berpamit dari Ong Wui dan Lengso di luar kelenteng, mereka lantas masuk dan bersembunyi dalam kamar Maid Hong. Sesudah menyebar racun, mereka menunggu Ong Wui dan Lengso yang mau dijadikan korban. Tapi di luar dugaan, Nona Tia sangat lihai dan pada detik yang sangat berbahaya, ia dapat mengendus jebakan yang dipasang mendengar perocam tokoh, cio bantin kaget dan heran. Ia tak pernah menduga bahwa Nona itu sedemikian luas pengetahuannya. Ia segera mengawasi Lengso dengan penuh kewaspadaan dan menunggu pertanyaan yang akan diajukan dengan jantung berdebar keras-keras. Lengso berkata pula, kalau tepung telur pecam tokoh disebar di perabot makan atau barang-barang lain, maka racun itu tidak memperlihatkan warna dan juga tidak mengeluarkan bau, sehingga sukar diketahui oleh calon korban. Tapi, untuk bisa membunuh manusia, racun itu harus masuk ke dalam badan lewat darah dan daging. Dalam dunia ini tiada yang sempurna. Begitu menyentuh daging, racun tersebut lantas saja memperlihatkan warna hijau. Cio Ciam Poe, jika kau hanya menyebar racun pecam tokoh di pakaian jenazah Mako Nio, siapapun jua tak akan mengetahuinya. Tapi kau ingin bekerja lebih sempurna dan sudah menyebarnya juga di muka dan tangannya. Mendengar itu, Oluwi baru mengerti. Siasat itu sungguh busuk dan kejam. Kalau mati si adik tidak cukup jeli, ia pasti sudah keracunan, sebab tepat dengan perhitungan Cio Bantin, ia mesti memondong jenazah Maithang untuk menguburkannya. Bangsat tua ia mencaci. Kau mau mencelakakan orang, tapi mungkinkah sendiri yang akan celaka, si tua tidak mengubris cacian Oluwi. Sambil mengibaskan tongkatnya, ia berkata, Budak kecil. Matamu lihai. Kau sudah bisa mengenali pecam tokoh. Di antara orang Han, hanya aku dan kau yang mengenal itu. Bagus. Kau sungguh lihai. Semua saudara seperguruanmu tak ada yang bisa menandingi kau. Ciam Poe memuji terlalu tinggi, kata Lengso seraya membungkuk. Mana bisa Boampue menandingi Suheng dan Suci? Dalam hal racun pecam tokoh, ada sesuatu yang Boampue masih kurang paham. Dalam Yoong Sin Pian disebutkan, bahwa sebenarnya tidak sukar untuk menghilangkan warna hijau racun itu di kulit manusia. Aku tak mengerti, mengapa Ciam Poe tidak menggunakan ker itu Cio Bantin mendelik. Omong kosong bentaknya. Suku Biao adalah leluhur pecam tokoh, tapi mereka sendiri belum mampu menghilangkan warna racun di kulit manusia. Gurumu belum pernah datang di daerah Suku Biao. Tahu apa dia kalau Ciam Poe mengatakan begitu, Boampue tentu tidak bisa tidak percaya, kata Lengso. Tapi dalam buku yang ditulis Sian Su memang terdapat petunjuk mengenai itu. Ku tak tahu siapa yang benar, apa Ciam Poe atau guruku, bagaimana caranya tanya si tua. Coba beritahukan kepada ku. Jika Boampue hanya memberitahukan dengan mulut, Ciam Poe belum tentu percaya, jawabnya. Tapi kalau dijajal, benar tidaknya segera bisa terbukti, bagaimana menjajalnya tanya pula Cio Bantin. Ciam Poe boleh menaruh sedikit pecam tokoh di tangan seseorang dan Boampue sendiri sesuai dengan petunjuk Sian Su, akan menaruh obat di tangan itu, jawab Lengso. Kita nanti lihat, apa benar warna hijau di tangan orang itu bisa menghilang, si tua sangat bersangsi, ia setengah percaya, setengah tidak. Sesudah berdiam sejenak, karena didorong dengan keinginan mendapat tahu benar tidaknya keterangan Lengso, ia lantas saja bertanya pula, tapi tangan siapa yang harus digunakan untuk menjajalnya terserah kepada Ciam Poe, jawabnya. Sekali lagi Cio Bantin bersangsi. Kalau ditaruh di tanganmu, kau tentu akan menolak, pikirnya. Jika ditaruh di tangan pemuda yang galak itu, lebih-lebih tak bisa kejadian, sesudah memikir beberapa saat. Ia berpaling kepada Bu Hyong Kenggak Seraya berkata, keluarkan tangan kirimu murid itu melompat bahna kagetnya. Dengan metel, terbuka lebar, ia berkata, ini, ini suhu, jangan kena diakali oleh perempuan busuk itu sang guru lantas saja gusar. Keluarkan tangan kirimu bentaknya. Melihat kegusaran gurunya buah yang kenggak tidak berani membantah lagi. Dengan bergemetaran ia mengangsurkan tangan kirinya. Tapi segera ia ingat, bahwa meskipun belum tentu mati, ia pasti bakal mengalami penderitaan hebat dan mengingat begitu, tanpa merasa ia menarik pulang lagi tangannya. Baiklah kata Cio Bantin sambil tertawa dingin. Kalau kau tidak menurut perintah guru, terserah mendengar perkataan itu, paras muka buah yang kenggak berubah pucat pasi. Pada waktu mau mengangkat guru, ia telah bersumpah, bahwa ia akan menurut segala perintah Cio Bantin dan manakala ia tidak menurut perintah, ia rela menerima hukuman. Kata-kata menerima hukuman kedengarannya sederhana sekali, tapi sebagai orang-orang yang biasa menggunakan racun, perkataan itu mengandung arti yang sangat hebat, sehingga oleh karenanya, buah yang kenggak lantas saja menggigil sekujur badannya. Baru saja ia mau mengangsurkan lagi tangannya, tiba-tiba si Ekyo berkata, suhu, biar aku saja yang mencoba-coba, seraya berkata begitu, dengan tenang ia melonjorkan tangan kirinya. Tidak, aku tak perlu kau, bentak sang guru. Aku mau lihat apa sebagai lelaki dia punya nyali atau tidak, suhu aku bukan takut, buah yang kenggak coba memelah diri. Tapi karena ku tahu sumo ai itu banyak akalnya dan dia tentu tidak mengandung maksud baik, maka kita harus berhati-hati, jangan sampai terjebak. Toa suku memang lihai, kata lengso sambil manggut-manggutkan kepalanya. Dulu, Sian Su pun kadang-kadang naik darah sebab sepak terjangmu. Sekarang, sesudah mempunyai guru baru, kau mengulangi lakon murid lebih pintar daripada guru. Cio Bantin mengerti bahwa lengso coba merenggangkan perhubungan antara guru dan murid. Tapi sebab buah yang kenggak memang benar sudah membantah pelintahnya, maka dengan sorot mata mendongkol ia terus mengawasi murid itu, yang dengan ketakutan perlahan-lahan mengangsurkan pula tangannya. Dari sakunya si tua lalu mengeluarkan sebuah kotak emas, yang ketika dibuka, di dalamnya ternyata berisi tiga ulat sutera warna hijau yang bergerak-gerak tak hentinya. Dengan menggunakan satu sendok kecil, yang terbuat daripada emas, ia menyendok sedikit bubuk hijau yang lalu ditaruh di telapak tangan muridnya. Lengan kiri bahwa yang kenggak bergemetaran makin keras, paras mukanya menunjukkan perasaan takut, gusar dan membenci, sedang matanya mengeluarkan sinar metu binatang buas, yang seolah-olah mau menerkam korbannya. Biar bagaimanapun juga, tindakan Jiay Moai ini sudah menanam bibit permusuhan hebat antara guru dan murid itu, kata Oungi di dalam hati. Kalau ada kesempatan, boh yang kenggak pasti akan membalas sakit hati ini, dalam sekejap, bubuk hijau itu meresap masuk ke dalam daging dan di atas kulit telapak tangan terlihat sedikit warna hijau. Bocah! Sekarang kau boleh coba menghilangkan warna hijau itu, kata Cio Bantin. Lengso tidak meladeni. Ia menengok kepada Oungi dan berkata, To'ako, waktu kita baru bertemu di kelenteng pekmas Yee, di tepi telaga tongteng, aku telah ajukan tiga permintaan kepadamu. Apa sekarang kau masih ingat tiga syarat itu ingat? Jawabnya, ia ingat bahwa si adik telah minta supaya ia tidak bicara, tidak bertempur dan tidak terpisah dari Lengso lebih tiga tindak. Baguslah jika To'ako masih ingat, kata Lengso. Hari ini kau harus memperhatikan ketiga syarat itu, Oungi lantas saja mengangguk. Cio Cian Pue, kata Lengso, antara lain-lain racun, kau pasti membawa juga Ho Teng Hang dan Kong Cia Tan, jika kedua racun itu digunakan bersama-sama pecam toko, maka warna hijau yang terdapat di kulit To'ako akan menghilang, karena ketiga racun itu saling menentang, Ho Teng Hang sama dengan bagian merah di atas burung Ho. Kong Cia Tan sama dengan Yali Burung Merak. Menurut kepercayaan kedua-duanya dapat diolah menjadi racun dan juga saling membantu. Jika Cian Pue tidak percaya bacalah lebih dulu apa yang tertulis dalam Do'ong Sin Pian, Seraya berkata begitu, ia membuka halaman kitab itu dan lalu mengangsurkannya kepada Cio Bantin. Si tua lantas saja membaca sebaris huruf yang berbunyi, jika Ho Teng Hang dan Kong Cia Tan digunakan bersama-sama telur pecam, maka warna dan baunya lantas saja hilang, hanya bekerjanya terlebih perlahan, ia mau membaca terus, tapi Nonatia sudah menutupnya. Bang Sat Butin benar-benar luas pengetahuannya, Caci Cio Bantin dalam hatinya. Hal ini harus dijajah lolahku. Kalau terbukti kebenarannya, maka Yong Sin Pian itu bukan kitab palsu, selama hidupnya Cio Bantin mempelajari soal racun dan hampir 20 tahun ia membuat penyelidikan dan percobaan secara mati-matian, dalam usaha untuk mengalahkan kakak seperguruannya. Ia jadi keranjingan racun. Sekarang, dengan timbulannya dugaan, bahwa kitab yang diperlihatkan lengsel bukan kitab palsu, maka baginya, kitab itu adalah lebih berharga daripada harta apapun juga di dalam dunia. Di samping sifatnya yang kejam, antara dia dan Boyong Kenggak sama sekali tak ada kecintaan guru dan murid. Selain itu, ia pun mengerti, bahwa sesudah menyebar pecam tokoh di tangan murid itu, jika mendapat kesempatan, Boyong Kenggak tentu akan memerontak terhadapnya. Maka itu, ia segera mengambil keputusan untuk menjajal ketiga macam racun itu di badan Boyong Kenggak. Dengan sekali mementil kuku telunjuk tangan kanannya, semacam wap merah lantas saja masuk ke telapak tangan Boyong Kenggak. Hampir berbareng, ia mementil jari tengah dan kali ini yang masuk ke tangan muridnya adalah wap yang berwarna hitam. Melihat si tua bisa menyebar racun dengan hanya mementil kuku, lengsung jadi kagum bukan main. Tapi dengan memperhatikan gerak-gerik si tua, ia segera bisa menembak rahasianya. Ia mendapat kenyataan, bahwa ikat pinggang Cio Bantin dijahit begitu rupa, sehingga terbagi jadi kotakan-kotakan dan pada ikat pinggang itu terdapat kira-kira 70 atau 80 kotakan. Ia menduga, bahwa di dalam setiap kotakan tersimpan serupa racun. Dengan latihan yang seksama, sekali tangannya bergerak, tanpa diketahui manusia, ia sudah mengambil sedikit racun yang diinginkannya dengan kukunya. Demikianlah, tahu-tahu kedua racun itu sudah masuk ke dalam telapak tangan Boyong Kenggak. Sebenarnya, sesudah mendengar pembicaraan antara Cio Bantin dan Lengso, dia segera mengambil keputusan untuk melawan. Ia lebih suka menakluk kepada Lengso dan mereka bertiga bersatu padu untuk melawan guru kejam itu, daripada menderita penderitaan yang lebih hebat. Tapi di luar dugaan, sebelum bergerak, Hoteng Hang dan Kongciak Tan sudah masuk ke tangannya. Benar saja, begitu lekas suap merah dan hitam itu meresap masuk, warna hijau yang tadi melekat di telapak tangan lantas saja menghilang. Bagus seru situa dengan suara girang dan tangannya menjamret Yoong Sin Pian yang dicekal Lengso. Nona Tia tidak menarik pulang tangannya, ia hanya tersenyum simpul. Tapi, sebelum lima jarinya menyentuh kitab itu, dalam otak si tua mendadak berkelebat serupa ingatan. Celaka. Apa bisa jadi di kitab itu tidak tersembunyi sesuatu yang hebat? Pikirnya. Cepat bagaikan kilat, ia menarik pulang tangannya. Cio Bantin, Cio Bantin ia mengeluh dalam hatinya. Jika kau memandang rendah bocah itu, biarpun kau punya sepuluh jiwa, kau akan mampus dalam tangannya. Sementara itu, telapak tangan buah yang kenggak sudah mulai baal dan gatal. Rasa gatal menusuk sampai di jantung, seolah-olah berlaksa semut menggigit isi perutnya. Sio Sumo Ai, katanya dengan suara bergemetar. Lekas keluarkan obat pemunah, eh eh, Toa Suko, apakah kau lupa pesan Sian Su tanya Leng So? Apa adanya sembilan macam racun yang tidak boleh digunakan, sebab tidak ada obat pemunahnya boh yang kenggak mengeluarkan keringat dingin? Hoteng Hong dan Kong. Kong Ciak Tan juga, juga termasuk dalam sembilan macam racun itu, katanya. Sumo Ai, mengapa, mengapa kau meracuni aku dengan kedua racun itu? Bukankah kau melanggar pesan suhu Toa Suko, bahwa kau masih ingat suhu dan masih ingat pula pesan suhu sungguh-sungguh di luar dugaanku, kata Nona Tia dengan suara tawar. Adakah pacam tokoh disebar olehku apakah Hoteng Hong dan Kong Ciak Tan ditaruh olehku di badanmu? Sian Su telah memesan, bahwa orang-orang dari golongan kita, biarpun sedang menghadapi bahaya mati hidup, sekali-kali tidak boleh menggunakan racun yang tak ada obat pemunahnya. Inilah larangan terutama dari partai kita. Cio Chiam Poe, Toa Suko dan Sam Suci yang sudah keluar dari partai kita, tentu saja boleh tak usah memperhatikan larangan itu. Tapi Siaw Moai sendiri tak boleh melupakannya, selama lengso bicara, dengan tangan kanan boh yang kenggak menekan adik kirinya untuk menahan naiknya racun. Muka dan badannya mengeluarkan keringat dan ia tidak dapat mengeluarkan sepatah kata lagi. Sia Kiau buru-buru mencabut golok pendek dan membuat gorsan tapak jalak di telapak tangan suaminya, supaya sebagian racun bisa mengalir keluar bersama-sama darah. Ia mengerti bahwa gorsan itu tidak dapat menolong jiwa, tapi sedikitnya bisa mengurangi kehebatan racun. Siaw Sumoai apa yang ditulis dalam kitab suhu tanyanya? Sesudah menyebutkan Kiau menggunakan tiga macam racun itu, beliau tentulah juga menulis tentang Kiau memunahkannya, suhu yang mana tanya lengso. Apakah suhu Siaw Sumoai yang bernama Butin Taisu, ataukah suhu kalian yaitu? Siaw Sumoai mendengar rejekan itu, Sia Kiau sangat gusar, tapi demi kepentingan suaminya, sebisa-bisa ia menekan hawa amarahnya. Kami berdua memang pantas mendapat hukuman mati, katanya dengan suara gemetar. Tapi, aku mengharap, dengan mengingat kecintaan dahulu hari dan dengan memandang muka Sian Su, Siaw Sumoai sudi menolong selembar jiwanya. Lengso segera membalik-balik lembaran Nyo Ong Sintian dan sambil menunjuk dua baris huruf, ia berkata, Su Chie, lihatlah sendiri. Dalam hal ini, kau tidak dapat menyalahkan aku, Sia Kiau mengawasi yang ditunjuk Lengso dan membaca huruf-huruf yang berbunyi begini, Kalau pek, cam toko, hoteng hang dan kong pelaktan digunakan bersama-sama maka tak ada obat yang dapat memunahkannya. Racun itu tidak boleh digunakan, tidak boleh digunakan, Sia Kiau marah besar. Ia menengok kepada Chio Bantin dan berkata dengan suara keras. Suhu. Dalam kitab itu ditulis terang-terang, bahwa ketiga racun itu tak ada obat pemunahnya. Mengapa kau masih menjajalnya di badan kenggak? Ia masih memanggil Suhu, tapi suaranya kaku dan matanya berapi-api. Dua baris huruf itu sebenarnya tidak dapat dibaca oleh Chio Bantin, tapi andai kata dia. Membacanya, dia pun tak akan bersangsi untuk menyebar racunnya di telapak tangan buah yang kenggak. Mendengar keguran muridnya, tentu saja ia sungkan mengaku salah. Berikan buku itu kepadaku, katanya. Aku mau lihat ada keandahan apa lagi yang ditulis di situ, Sia Kiau gusar tak kepalang. Ia mengerti, bahwa jika ia bersangsi-sangsi, jiwa suaminya tak akan bisa ditolong lagi. Dengan cepat ia mengayun golok dan mengutungkan lengan buah yang kenggak sebatas pundak. Ketiga racun itu bukan main hebatnya, tapi karena digunakan bersama-sama maka bekerjanya agak perlahan. Selain begitu, karena masuk dari telapak tangan yang tak terluka, maka racun tidak masuk ke dalam pemuluh darah, sehingga dengan kutungan lengannya, jiwa buah yang kenggak dapat ditolong. Sebagai murid Butin Taisu, Sia Kiau mempunyai kepandayan tinggi dalam mengobati luka. Dengan cepat dan secara ahli, ia menaruh obat dan membalut luka suaminya. Sesudah luka buah yang kenggak selesai dibalut, dengan para sungguh-sungguh lengso berkata, Toa Suko, Sam Suci, aku bukan sengaja ingin mencelakakan kau. Kamu berdua berdosa besar. Dengan mengkhianati partai sendiri dan mengangkat seorang musuh guru kita sebagai guru, kamu berdua sudah pantas untuk mendapat hukuman mati. Di samping itu, kamu juga sudah membinasakan Jiya Suko dan putranya. Itulah perbuatan yang sangat terkutuk, sehingga bukan saja manusia, tapi malaikat pun mengutuk kamu. Sia Moai adalah ahli waris dari partai kita. Jika aku tidak menghukum kamu, apakah aku boleh membiarkan nama besarnya Sian Su dirusak oleh musuhnya dan muridnya sendiri? Sesudah Jiya Suko dan putranya binasa dalam keadaan yang mengenaskan, Jika Sia Moai tidak menghukum kamu, apakah Sia Moai boleh membiarkan roh Jiya Suko dan putranya terus-menerus merasa penasaran di dunia baka? Lengso adalah seorang wanita yang lemah dan kurus badannya, sedang usianya pun masih sangat muda. Tapi waktu mengucapkan perkataan itu, suaranya berpengaruh dan sikapnya angker sekali. Ongwi manggut-manggutkan kepalanya dan berkata dalam hatinya, Memang, mereka memang pantas dihukum nati, sesudah berdiam sejenak. Nona Tia berkata pula dengan suara lebih halus, Akan tetapi, biarpun kalian sudah mengkhianati partai, kalian adalah kakak seperguruanku. Seumur hidup Sia Moai belum pernah membunuh orang dan Sia Moai tak tega untuk membinasakan saudara seperguruan sendiri. Biarpun lengan Toa Suko sudah dikutungkan, tapi sebab racun itu sudah naik ke jantung, Maka di dalam tempo sebulan, racun akan mengamuk dan tidak dapat diobati lagi. Sekarang aku ingin memberikan tiga butir sengseng cao hoatan kepada Toa Suko. Pel ini adalah hasil jerih payah Sian Su selama beberapa tahun. Dengan memeranikan hati, Sia Moai mewakili Sian Su untuk menghadiahkan ketiga pel itu kepada Toa Suko. Setiap butir dapat memperpanjang umur selama tiga tahun. Sesudah menelannya ku harap kau ingat budi Sian Su yang sangat besar. Ku harap juga kau akan menanya diri sendiri, siapa yang memperlakukan kau terlebih baik, Apa guru lama atau guru baru sehabis berkata begitu, ia mengeluarkan tiga butir pel merah dari sakunya. Selagi Sia Kiau mau menyambuti, Cio Bantin tertawa dingin dan berkata, Lengan sudah kutung, mana bisa racun menyerang jantung? Kalau pe pembetot jiwa itu ditelan, barulah racun menyerang jantung. Kalau kalian percaya omongan guru yang baru, pel ini boleh tak usah digunakan, kata Leng So. Tangannya bergerak untuk memasukkannya ke dalam saku. Tidak, tidak teriak boh yang tidak tergesa-gesa. Semuai, berikan iah kepadaku.